Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV ketemu lagi dengan saya Kali ini tim Iksada TV akan membahas mengenai kesehatan telinga Telinga adalah organ pendengaran yang berperan penting dalam menghantarkan dan menerima suara atau bunyi Telinga terdiri dari 3 bagian yaitu terima bagian luar, bagian tengah, dan telinga dalam Kini banyak orang yang belum tahu cara menjaga kesehatan telinga dengan benar Padahal jika kesehatan dan kebersihan telinga tidak dijaga dengan baik Dapat terjadi gangguan pada pendengaran dan keseimbangan pada tubuh Merawat kebersihan dan kesehatan telinga penting dilakukan untuk mencegah berbagai masalah pada telinga Seperti infeksi, gangguan pendengaran, bahkan terjadi tuli mendadak Karena itu, kita perlu menjaga kesehatan telinga dengan baik Agar organ pendengaran dan keseimbangan ini tetap berfungsi dengan baik Nah, di sini saya akan memberikan 6 cara bagaimana menjaga telinga dengan baik Di antaranya, yang pertama, membersihkan telinga dengan benar Bersihkan telinga pada bagian luar dan daun telinganya saja Karena telinga memiliki kemampuan tersendiri untuk membersihkan dirinya sendiri Adanya bulu-bulu halus, serta bentuknya yang bersubut Mampu menjaga telinga dari masuknya kotoran yang berlebih Yang kedua, hindari penggunaan katembat Ini yang biasa kita lakukan, membersihkan telinga dengan katembat Faktanya, membersihkan telinga dengan katembat bisa membuat kotoran telinga terdorong ke bagian dalam Sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam dan mengendam Oleh sebab itu, kita hanya perlu membersihkan pada daun telinga dan bagian luarnya saja Kemudian yang ketiga, hindari telinga dari suara keras Hindari telinga dari suara keras dalam jangka panjang ataupun terlalu lama Berada di lingkungan yang bising bisa membuat pendengaran berkurang hingga menjadi tuli Jika terpaksa harus berada di lingkungan yang bising Seperti ini, pekerja di pabrik Kamu dianjurkan untuk menggunakan pelindung telinga Yang keempat, hindari penggunaan airphone Nah ini nih, airphone biasanya sering sekali digunakan Terutama pada anak muda Penggunaan airphone bisa saja menyebabkan gangguan pada telinga Untuk itu, agar tetap aman penggunaan airphone jangan dilakukan lebih dari 1 jam Selain itu, atur volume suaranya agar tidak terlalu keras dan menyakiti telinga Kemudian yang kelima, jaga telinga agar tetap kering Kelembapan berlebih pada telinga dapat menyebabkan bakteri masuk ke saluran telinga Hal ini bisa memicu infeksi dan iritasi pada telinga Jika kamu hobi berenang, gunakan penyumbat telinga untuk mencegah air masuk ke dalam telinga Ini yang keenam atau yang terakhir, rutin periksa ke dokter Kesehatan telinga harus diperiksa secara rutin Karena semakin tua umur seseorang, semakin rentan ia terhadap gangguan pendengaran Nah, itu tadi 6 cara bagaimana kita menjaga kesehatan telinga Semoga ini yang saya berikan tadi bermanfaat Terima kasih telah menonton channel Iksada TV Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye